Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampaknya diskusi tentang pengendalian lalat buah itu masih sangat diminati oleh pemirsa di channel ini Terbukti dari banyaknya pertanyaan tentang hal tersebut Inti pertanyaannya itu sebenarnya sama Yaitu, mengapa pengendalian lalat buah itu susah sekali? Padahal jika kita lihat cara pengendalian lalat, kemudian teknologinya itu sebenarnya sudah sangat banyak tersedia Bahkan sudah menggunakan teknologi-teknologi yang cukup canggih Tetapi sebelum membahas hal tersebut, ada 3 hal pokok yang mesti kita pahami bersama Yang pertama, perancangan strategi dan cara pengendalian itu harus didasarkan pada pemahaman cara hidup sama target secara benar Terutama tahap hidup yang mudah dikendalikan dan kelemahan-kelemahan mereka yang bisa kita manfaatkan Kemudian yang kedua, kita tidak boleh bergantung hanya pada satu cara pengendalian Tetapi harus menggabungkan beberapa cara Artinya, jika satu cara itu belum berhasil, maka cara yang lain itu diharapkan bisa berhasil Kemudian yang ketiga, sebuah cara pengendalian itu bisa saja berhasil di satu wilayah Tapi belum tentu berhasil untuk wilayah yang lain Misalnya, saya menggunakan teknik membungkus buah untuk menjaga buah mangga tidak diteluri oleh lalat buah Dan saya berhasil Tapi belum tentu cara yang sama pada tanaman yang sama itu membuahkan hasil yang sama Artinya, di tempat lain bisa saja gagal Perbedaan karakter lokasi, kemudian kondisi budaya, sosial ekonomi, dan banyak faktor yang lain Itu menjadi pembeda tingkat keberhasilan sebuah cara pengendalian Oke, mari kita bahas satu persatu Secara umum, lalat buah itu menghuni dua tempat Yaitu di atas dan di bawah permukaan tanah Kita mulai dari si indunya Lalat buah adalah serangga yang sangat lincah Terbang dari satu inang ke inang yang lain Atau dari satu tempat ke tempat yang lain Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya Lalat buah itu punya kemampuan terbang yang sangat baik Yang mendukung usaha mereka untuk mendapatkan makan atau inang sebagai tempat untuk meletakkan telur-telurnya Artinya, lalat buah ini hidup di atas tanah Setelah organ reproduksinya cukup matang Mereka kemudian akan kawin Kemudian meletakkan telurnya di bawah kulit buah inangnya Artinya, telurnya pun hidup di atas tanah Setelah beberapa hari, telur-telur ini akan menetas dan menjadi larva yang makan pada daging buah inangnya Jadi, larva ini juga hidup di atas tanah Nah, larva instar terakhir ini akan keluar dari buah yang sudah membusuk tadi Dan menjatuhkan diri ke tanah Bersiap berubah menjadi popa Popa yang terbungkus poparium ini hidup di dalam tanah Jadi, lalat buah itu hidup di atas tanah pada tahap dewasa, telur, dan larva Kemudian melanjutkan tahap pupanya di dalam tanah Setelah cukup umur, maka dari pupa itu akan muncul lalat buah yang baru Yang akan memulai kehidupan barunya di atas tanah Dari penjelasan sederhana tadi, saya akan mencoba untuk menjelaskan strategi Dan cara yang bisa dilakukan pada tahap hidup lalat buah tertentu Strategi yang awal itu adalah dengan cara mencegah lalat jantan itu mengawini dan membuai lalat betina Prinsipnya, lalat betina itu jangan sampai menghasilkan telur vertil Yang akan tumbuh dan berkembang menjadi lalat yang baru Jika mereka tidak dikawini, maka meskipun mereka itu menghasilkan telur Telur ini akan steril, alias tidak akan berkembang menjadi lalat yang baru Caranya bisa dengan memanfaatkan paraferomon dan umpan protein Paraferomon itu adalah bahan yang diambil dari tumbuhan Dan sifatnya mirip feromon yang dikeluarkan oleh satu jenis organisme Yang tujuannya adalah sebagai alat komunikasi antar individu Terutama individu jantan dan betina Paraferomon, misalnya metilegenol, kiulur, trimetlur, dan sebagainya Itu digunakan untuk memikat dan memerangkap lalat jantan Cara ini sangat mudah Dan saya yakin Anda semua sudah sangat paham Cara membuat perangkap dan mengaplikasikan paraferomonnya Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi Sayangnya, paraferomon itu hanya bisa digunakan untuk memerangkap Lalat buah dari spesies tertentu Misalnya, saya mungkin akan menggunakan metilegenol Yang saat ini paling banyak ditemukan di pasar Untuk menangkap Bactrosera dorsalis dan Bactrosera karambole Tetapi tidak bisa untuk menangkap lalat buah melon Bactrosera kukrupite Si lalat buah melon ini baru bisa ditangkap dengan paraferomon jenis kiulur Yang belum dijual di Indonesia Jadi agak susah untuk menangkap lalat buah melon dengan paraferomon Itulah kelemahan paraferomon Satu bahan yang tampaknya lebih baik digunakan untuk menangkap lalat buah Adalah umpan protein Kelebihannya, bahan ini bisa menangkap lalat buah betina dan jantan sekaligus Nah, ini tentunya bagus sekali karena memberi jaminan bahwa lalat-lalat betina ini Tidak akan meletakkan telur pada buah Artinya, potensi kerusakan menjadi berkurang Sayangnya, umpan protein ini belum tersedia di Indonesia Meskipun kita tetap bisa membelinya di pasar online Dari Malaysia misalnya Mereknya kalau tidak salah itu prima Silahkan teman-teman cari sendiri di pasar online Tapi saya juga mendapatkan gambar bahwa Sebentar lagi itu umpan protein produksi Indonesia akan segera dipasarkan Nah, kita doakan saja ya Supaya prosesnya lancar Sehingga kita bisa memanfaatkannya Kemudian kita harus mempunyai dukaan bahwa Masih ada lalat betina fertil yang berkeliaran di alam Maka kita harus menerapkan strategi lapis yang kedua Yaitu mencegah supaya lalat betina itu tidak meletakkan telur-telurnya pada buah Caranya kita bisa membungkus buah Cara ini direkomendasikan untuk lahan yang berukuran kecil Untuk luasan yang lebih besar Kita harus menghitung lagi kebutuhan biaya untuk Misalnya membayar tenaga kerja pembungkus Dan waktu yang dibutuhkan Ekonomis atau tidak Nah, salah satu kesulitan dari cara ini Itu adalah memprediksi umur buah yang paling tepat untuk mulai dibungkus Karena sering buah sudah lebih dulu diteluri oleh lalat sebelum dibungkus Jadi ya tetap saja buah tersebut bakal membusuk Artinya kita butuh waktu untuk mempelajari umur buah yang paling tepat untuk mulai dibungkus Makanya strategi berikutnya itu adalah melakukan pemantuan pada buah-buah tersebut Jika kita misalnya menemukan buah tadi itu sudah ada yang diteluri lalat buah Ya biasanya itu mudah kita lihat dari lubang-lubang kecil yang berair sebagai tanda bekas ditusuk oleh alat peletak telur silalat Maka buah tersebut wajib segera diambil dan diamankan Selanjutnya buah yang busuk dan sudah jatuh ke tanah harus cepatnya diambil Yang sebenarnya sudah terlambat ya Karena kemungkinan besar si larva di dalamnya itu sudah pindah ke dalam tanah bersiap untuk berpupak Makanya saya menyarankan untuk melakukan pemantuan rutin untuk mencegah buah busuk itu jatuh ke tanah Yang menjadi tanda bahwa larva-larva di dalamnya itu sudah pindah ke dalam tanah dan menjadi pupak Artinya memetik buah busuk yang masih ada di pohon itu akan lebih baik dibandingkan membiarkannya jatuh ke tanah Lalu strategi terakhir buah busuk yang sudah terkumpul tadi harus segera diproses Ada tiga pilihan proses yang bisa dilakukan Pertama buah-buah busuk tadi dipakar habis untuk mematikan larva di dalamnya Kedua buah busuk tadi kita cacah-cacah kemudian dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan larva Black Soldier Fly Untuk diproses lanjut menjadi pupuk Ketiga buah busuk tadi kita masukkan ke dalam wadah khusus untuk memanen parasitoid Nah jika ketiga lapis strategi tadi kita terapkan secara disiplin dan kontinu Mestinya populasi lalat buah itu bisa diturunkan Atau paling tidak kerugian itu dapat kita tekan Tetapi seperti yang di awal tadi saya sampaikan Tiga strategi tadi harus dilakukan secara bersama-sama Tidak bisa kita pilih satu atau dua saja Dan harus dilakukan secara kontinu selama tanaman dibudirayakan Kita harus memiliki asumsi bahwa lalat buah itu bisa datang dari mana saja Dan kapan saja Bisa saja mereka datang dari lahan di sebelah lahan kita Atau bahkan mungkin mereka datang dari tempat yang lebih jauh Oleh karena itu koordinasi antar pemilik lahan Yang menanam tanaman yang berpotensi menjadi inang lalat buah Terutama untuk melaksanakan tindakan pengendalian populasi yang saya jabarkan tadi secara bersama-sama Sekali lagi lalat buah itu punya kemampuan terbang dan berpindah yang hebat Dan inang mereka itu banyak Jadi mereka tetap akan menimbulkan masalah sewaktu-waktu Terakhir mungkin ada yang bertanya Apakah cara tersebut itu bisa diterapkan pada semua jenis tanaman yang berpotensi diserang oleh lalat buah? Secara umum bisa Hanya saja kita mesti melakukan penyesuaian-penyesuaian agar hasilnya memuaskan Akhirnya meskipun saya berasumsi bahwa strategi tadi cukup bagus untuk mengendalikan populasi lalat buah Saya tetap mengharapkan masukan dari teman-teman Karena seperti saya sampaikan tadi Bentuk masalah akibat lalat buah itu bisa berbeda-beda di tempat yang berbeda Karena faktor jenis komoditas dan faktor-faktor yang lain Nah silahkan teman-teman tetap menuliskan pengalaman-pengalaman tersebut di kolom komentar di bawah ini Agar kita bisa jadikan pelajaran bagi orang lain Jika ada pertanyaan yang saya rasa cukup bagus Insya Allah akan kita bahas di video mendatang Akhirnya semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak bahasan ini Sampai jumpa di video mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih